Intro 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 Ya, dari 2006 sih saya suka sulap SD itu ya, belajar sulap dari TV-TV, terus pada saat SMP saya mendalami agama, bahkan cita-cita saya di SMP itu usad, jadi usad Iya, dan teman-teman saya semuanya manggilnya usad, jaman dulu SMP, makanya mungkin teman-teman SMP saya kaget nih ngeliat saya sekarang kayak gini, loh gue beda banget sama dulu Yang dikit-dikit kalau SMP itu saya ngomong ini agama-agama-agama gitu, pada saat SMP, sampai kelas 3 SMP, jadi SMP itu saya selain mendalami agama, pada saat itu juga lagi heboh hipnotis, saya mendalami hipnotis juga di SMP, 3 tahun Di kelas 3 SMP, pengetahuan saya tentang hipnotis itu banyak, akhirnya saya praktekan lah, berhasil, nah dari situlah pembelajaran saya tentang agama tergoyahkan, wah kayaknya lebih seru tentang entertainer nih, dunia sulapnya gue dalemin lagi nih Nah, SMP itulah zaman-zaman jahiliah, zaman nakal-nakalan saya tuh, hipnotis, dari hipnotis itu saya sering mewakili sekolah saya, sehingga jadi pusat perhatian di sekolah tuh, SMP Terus di SMP itu juga saya belajar teknik-teknik percintaan, makanya saya berani natangin dukun-dukun pelet, karena saya tahu semua teknik percintaan, dan lebih sakti Lebih sakti Ada, iya lebih sakti, teknik percintaan tuh, ada teknik pawn game Teknik pawn game lah, saya contohin Cara ngedate sama wanita tanpa penolakan, itu saya praktekin SMP tuh, sebelum nikah dulu juga sering saya praktekin Nah, itu jadi, cara ngedate sama wanita tanpa penolakan, ada tiga caranya Yaitu, tanyakan, ada tiga hal yang ditanyakan Kamu kalau lagi libur, atau lagi waktu luang, lebih suka makan, nonton, atau jalan-jalan, traveling? Nah, kalau suka makan, oh aku juga suka makan, kamu makannya apa? Biasanya, seafood, kalau bilang seafood, oh aku juga tahu loh tempat seafood yang enak Kapan-kapan, kalau kamu santai, yuk kita makan seafood bareng That's right Jadi, si wanita akan merasa melakukan hal yang dia suka, tapi bersama kita Bukan kita ngajak dating Kalau kita ngajak dating, yuk tanggal segini jalan yuk, kan itu 50-50 Sedangkan kalau kita pakai teknik ini, 99% pasti, pasti jalan Nah, nanti ketika udah dating, ada teknik dating lagi Ada empat, storytelling, flirting, kino, eh, talent show Wah, ini bahayalah kalau udah diceritain Ini udah menjurus hal yang tidak seharusnya diceritakan Oke, itu SMK berarti SMK tuh, ya, jaman-jaman akan akalnya gitu Sampai saya bahkan dapat surat peringatan dari SMK Surat peringatan udah tiga kali Akan mau dikeluarkan kalau satu kali lagi Jadi karena dulu pacaran terus Iya, jaman SMK tuh pacaran terus Jadi sering telat, sering telat Diomelin sama guru Kamu kalau telat lagi, saya keluarin Saya yakin nggak akan dikeluarin Karena saya yang mewakili sekolah tersebut Ketika sekolah-sekolah lain ada acara Lu mau gimana lagi kalau nggak ada gua gitu Dulu punya ego kayak gitu tuh Kalau mau gua dikeluarin Siapa yang mewakili sekolah ini Untuk event-event di sekolah lain Makanya saya yakin banget Tetep aja besok-besoknya telat-telat Dan nggak dikeluarin Karena, nah, karena pada dasarnya Saya suka mempelajari hal yang tidak dipelajari oleh orang lain Gitu Jadi kayak keajaiban Ah, kalau saya bisa Orang lain nggak bisa Itu ada kayak kebanggaan sendiri Makanya saya pelajari teknik percintaan Saya pelajari magic Dunia magic Saya pelajari dunia perdukunan Karena nggak ada orang yang mau pelajari di bidang itu Bahkan saya mau pelajari otak wanita dan pria tuh Perbedaannya kayak gimana Psikologisnya Saya pelajari semuanya Karena bisa ditiru Bisa dipraktekan langsung Nah, sambil ngekru itu Saya sambil nguping Gitu cara saya belajar gratis Dulu tidak punya uang sama sekolah Kalau asal Asal sih lahir di Jakarta Kalau keturunan Keturunan Jawa, Wonogiri Bokap Wonogiri Ibu, Sunda, dan Betawi Jadi, kalau saya ditanya asalnya mana Belas terang Iya, iya dong Jawa, Sunda, Betawi Belas terang Biar keren Awal terjun sih di TV Pas SMK Kelas 2 Iya Pada saat itu saya pengen banget jadi ini Terkenal nih, asik nih Kayaknya kan udah ngewakilin sekolah-sekolah terus nih Pengen meluaskan lagi nih nama Kira ada salah satu TV swasta yang buka Apa? Kompetisi gitu Antara talent-talent Pulang sekolah saya naik motor Jalan 1,5 jam Ke Jatinegara Untuk casting Sendiri Sendiri Jalan ke sana Acara apa itu? Ada di TV swasta Kayak adu talent gitu Oh iya Nah Dengan Hah? Waduh, gak tau ya Taman berapa ya, udah lama banget 2 SM kan tuh taman berapa Ada lah, udah lama lah pokoknya Lupa sel deh Nah itu Saya ikut kompetisi itu Nah akhirnya masuklah nomor saya ke dunia pertelevisian Dari mulai saat itu Ketika ada acara TV baru Biasanya saya yang ditumbalin tuh Sel ayo nih perform nih Buat ngetes rating Iya buat Kayak buat pengajuan gitu Nah dari situlah saya sering masuk TV TV Terus Di salah satu TV Ketemu sama hostnya ini Kebetulan youtuber Edozel Nah Yang sekarang Edozel udah gak aktif di Youtube Udah faku Nah tadinya ketemu sama dia Ngobrol 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 Tentang Youtube Nah kayaknya asik juga nih Youtube nih Akhirnya pindahlah ke Youtube Bikin Youtube Dan bisa sampe sekarang lah Gitu Kalo tampil kayak sekarang Duit dari mana dulu Gak ada Gak ada duitnya dulu Totalitas gak Gak berduit sama sekali Maka dari itu Tampil seadanya Itu di kompetisi Bayangin Itu cuma praktek Pake omong doang Makanya kita semua itu punya modal 1M Namanya mulut 1M Iya Saya gak punya alat apapun Pas di audisi itu Saya pake mulut Main sulap yang pake mulut Gak pake alat Nah Alhamdulillah Dipanggil disitu Nah dari situ Mulai Kenapa saya bisa membahas tentang dukun penglaris Karena saya belajar teknik-teknik usaha Nah salah satu teknik usaha yang saya pelajari Ada teknik Dimana namanya teknik sapi ungu Teknik sapi ungu Jadi sebenarnya Menjadi lebih baik itu Eh Menjadi berbeda itu lebih baik daripada menjadi lebih baik Gitu Jadi Sapi ungu itu kayak banyak sapi Walaupun Sapi-sapi lainnya nih Ada sapi yang terbaik Yang terbaik Tapi yang jadi pusat perhatian Kalo ada sapi warnanya ungu Beda sendiri Jadi gak dipedulikan tuh yang terbaik-terbaik Begitu juga Itu teknik yang saya pelajari dari Master Dedy Corbusier juga Di Entertain Jadi kalo Menurut Master Dedy Corbusier tuh Ya gitu Sama Menjadi berbeda itu Lebih baik daripada menjadi lebih baik Karena dulu kan Master Dedy juga gitu kan Menjual karakter gitu Tapi sebetulnya yang dibuat Marcel ini Sudah kerjaannya Ustadz Insya Allah Karena ribuan ulama di Indonesia Berperang dengan kesyirikan Bingung mau diapa ini dukun-dukun ini Gak bisa Malah semakin merebak Marcel bikin konten Satu konten Tumpang semuanya Langsung lapor-lapor Sepi job Iya Aneh Job sepi malah lapor Katanya punya penglaris Ya Allah Aneh Aneh Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Ditekan ya tombol lonceng merahnya Tumpang semuanya